Jadi untuk kabel warna merah polos dan merah corak putih Ini sebetulnya arus aki 12 pol yang masuk menuju ke kunci kontak Sedangkan kabel warna merah garis hitam dan kabel warna hitam ini Adalah sebagai arus aki 12 pol setelah kunci kontak itu di on kan Oke, kemudian untuk di jalur ini Ini ada kabel warna hitam Ini jalur stator Hitam adalah sebagai arus aki 12 pol setelah kunci kontak di on kan Pastikan ada arusnya disini Kuning garis merah adalah sebagai arus aki 12 pol setelah kunci kontak di on kan Yang keluar lewat saklar ini Oke, pastikan ini ada arus keluar lewat kabel warna kuning garis merah ini Ini nantinya akan masuk menuju ke relay atau bendik stator Dan di jalur bandik stator Dan di jalur bandik stator disini ada 4 warna kabel Itu ada kabel warna merah besar Warna merah putih Warna hijau dan kuning garis merah Kuning garis merah ini adalah arus keluaran dari tombol stator Arus aki yang ketika kita tekan di bagian tombol stator Pastikan arusnya sampai disini Itu satu Kemudian warna hijau adalah sebagai masa atau groundnya bagian relay atau bendik stator Dan juga di kabel warna merah besar Nah yang ini Itu adalah sebagai arus langsung yang dari sini Dari plusnya aki Dan kabel warna merah garis putih Yang besar Nah itu adalah sebagai arus keluaran arus aki yang dari relay atau bendik stator Yang menuju ke bagian dinamo statornya Jadi untuk kabel warna merah besar ini Itu adalah sebagai arus aki yang keluar dari relay atau bendik stator ini Yang menuju ke tempat dinamo stator Selamat siang kembali lagi dengan Siddiq Nurya Den Channel Untuk tutorial kali ini Saya kembali akan berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun anda berada Yaitu tentang bagaimana cara pengecekan jalur kabel stator tangan Pada motor Honda repo absolute atau Honda blade yang masih karburator Oke sebelum ke tutorialnya Saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke langsung aja para brother semua Kita akan mulai cek dari aki ya Jadi Akinya kita pastikan dulu Arusnya itu harus bagus Atau di angka 12V DC Di sini saya akan menggunakan multitester untuk pengecekan di bagian akinya Nah ini untuk alatnya Kita posisikan di angka 50V DC ya Nanti hasilnya harus mencapai 12V sampai 13V Nah ini kita akan lihat bersama Nah cara ceknya yang plus dari multitester Kita bisa tempelkan ke plusnya dari aki Oke ini satu Kemudian yang satunya di minnya multitester kabel hitam Kita tempelkan ke negatifnya aki Nah disini hasilnya bisa kita lihat Berapa pol DC keluaran aki ini Nah ini untuk Hasilnya di angka 12,5 ya 12-12,5 Oke berarti sudah dipastikan untuk akinya itu normal Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan Adalah kita cek di jalur tempat seikringnya Nah untuk di jalur tempat seikring Di sini ada 4 warna kabel Satu kabel warna merah Ini adalah sebagai arus keluaran dari plusnya aki Itu langsung masuk ke sini Ya itu pastikan ada arusnya Oke kita langsung cek ya para penonton semua Nah cara pengecekannya kita gunakan lampu rating Oke di ujung satu kabel yang di lampu rating Kita tancapkan kabel warna merah Terus yang satunya kita tempel ke negatifnya aki Nah ini langsung hidup Berarti jalurnya itu bagus ya Tidak ada masalah Nah untuk kabel warna merah ini adalah yang ini nih Yang kecil Oke semoga dapat dipahami Nah kemudian Di sampingnya ini ada kabel warna merah corak putih Nah untuk kabel warna merah corak putih ini Ini adalah keluaran dari seikring ini Nah Ini pastikan para brother semua Si keringnya harus bagus Ya ketika si keringnya putus Maka tidak akan mengeluarkan arus aki dari sini Dari kabel warna merah corak putih Nah Dan nantinya untuk kabel ini Merah corak putih ini akan masuk Menuju ke kontak Ya Oke Kita cek Kita cek sama Kita gunakan lampu rating Nah terus yang satu kita tempelkan ke negatif aki Nah ini harus hidup seperti ini Nah kalau misalkan ini tidak hidup Maka si keringnya bermasalah atau putus Ini tanpa kunci kontak di on-kan Oke Jadi dua jalur kabel Ini sudah kita cek ya Nah sebetulnya untuk kabel warna merah polos dan merah garis putih ini Atau merah corak putih ini Itu sebetulnya sama Ini adalah arus keluaran dari Plus aki Nah dikatakan untuk tipe motor itu suka berbeda-beda ya Ketika sudah masuk soket atau si kering warnanya suka berbeda Nah permasalahannya disitu kita bingung Jadi Saya Sarankan kepada para penonton semua Kita jangan terkecoh dengan jalur warna kabel Oke Kemudian Disini ada kabel warna Merah garis hitam dan kabel warna hitam Nah disikin yang satunya Nah untuk kabel warna merah garis hitam ini Itu adalah arus keluaran Ya Dari Kunci kontak setelah di on-kan Ini adalah arus aki 12 pol Nah Terus untuk kabel warna hitam ini Itu arus apa mas Nah Ini juga sama Ya Untuk kabel warna hitam disampingnya Ini juga adalah sebagai arus aki 12 pol Setelah kunci kontak di on-kan Nah biasanya untuk kabel warna merah garis hitam ini Itu akan masuk menuju ke saklar Apa ke soket CDI Atau ke pin soket CDI Untuk kabel warna merah garis hitam ini Kalau untuk kabel warna hitam ini Itu nantinya akan terbagi ke lampu sen ya Sebelum pleasure Nah itu satu Terus ke sweet ramp Stator dan lainnya Ini untuk kabel warna merah Apa untuk kabel warna hitam Jadi intinya sama Merah garis hitam dan warna hitam Ini intinya sama Oke Ini adalah Arus keluaran dari kunci kontak Jadi beban ya Positinya beban nih Oke kita cek lagi Dengan menggunakan lampu rating Tapi untuk pengecekan ini Kita ceknya dengan Menggunakan kunci kontak Ketika kunci kontak itu di on-kan Maka lampu rating ini harus hidup Kalau tidak hidup Berarti ada masalah Di bagian kunci kontak Nah ini kunci kontaknya di off-kan ya Kita coba on-kan Nah Oke Jadi seperti itu Nah kemudian Kita cek untuk kabel warna hitam Nah untuk kabel warna hitam ini Itu juga sama Hitam adalah sebagai arus keluaran Dari kunci kontak Setelah di on-kan Ini juga sama arus aki ya Oke Kita coba cek Apakah lampu rating ini hidup Nah kalau misalkan tidak hidup Maka permasalahan Itu ada di bagian sikring Ya Karena kabel warna Merah garis hitam ini Itu melalui sikring dulu Nah Merah garis hitam Nah ini merah garis hitam Itu barusan kita cek Ada arusnya Nah Keluarnya kabel warna merah garis hitam itu Nah Ini kabel warna hitam Ya Jadi melalui sikring Nah kalau misalkan ini tidak hidup Maka ada masalah di bagian sikring Atau tempatnya Oke Kita coba kunci kontak on-kan Nah ini yang satu di lampu rating Kita tempel ke Negatifnya aki Nah Oke jadi ini tidak ada masalah ya Para brother semua Oke Nah selanjutnya Kita cek untuk di jalur depan Ini Setelah kita cek Pastikan seperti itu Untuk jalur sikringnya Oke kita pindah dulu di bagian kameranya Kita mulai dari stator ya Oke para brother semua Untuk disaklar statornya Ini ada dua warna kabel Nah ini satu kabel warna hitam Yang satunya lagi adalah kabel warna Karna kuning garis merah Nah untuk kabel warna hitam ini Itu berfungsi sebagai Arus aki 12 pol Setelah kunci kontak di on-kan Ini yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya Ya jadi untuk kabel hitam ini adalah Arus aki 12 pol setelah kunci kontak di on-kan Ini arus beban Nanti kita akan cek Itu arusnya harus sampai di sini Ketika kita kunci kontak itu di on-kan Ya arusnya itu harus sampai di sini Oke Nah kemudian untuk kabel warna kuning garis merahnya Ini adalah arus keluaran dari saklar stator Nah ketika kita tekan di bagian stator ini Ya Yang tentunya kontaknya itu harus di on-kan Jadi ketika kita tekan Dan kita cek di kabel warna hitam ini ada arusnya Arus aki Dan kemudian di kabel warna kuning garis merah ini Ini juga ada arusnya arus akinya Ketika kita tekan Nah seperti ini Maka Itu jalurnya sudah benar Nah biasanya ketika kita tekan di bagian saklar ini Itu arus akinya itu tidak keluar lewat kabel warna kuning garis merah ini Maka permasalahan ada di saklar ini Saklar stator Nah untuk kabel warna kuning garis merah ini Itu nantinya akan masuk langsung menuju ke relay atau bendik stator Oke Itu sekedar pengenalan atau fungsi warna kabelnya Sekarang kita akan langsung cek Nah disini juga sama kita cek dengan menggunakan lampu rating ya para brother semua Oke Sama ya lampu rating seperti ini Ujung satu kabel di lampu rating kita tancapkan ke kabel warna hitam Nah ini satu Terus yang satunya kita tempel ke bodi atau rangka motor Nah Oke kita coba kesini ya Kemudian kita coba tekan Untuk jalur statornya Kunci kontak kita on kan Nah Oke Jadi seperti itu Karena untuk kabel warna hitam Sekali lagi adalah arus aki 12V setelah kunci kontak di on kan Jadi ini mengikuti arus dari kontak Ketika kontak on Maka arus aki akan sampai disini Di kabel warna hitam Dan ketika kunci kontak di on kan Maka arus aki itu akan tidak Tidak ada ya Oke Oke berarti itu udah benar Nah kemudian langkah selanjutnya Kita cek di kabel warna kuning garis merah Oke Untuk kuning garis merah ini adalah Arus keluaran dari saklar Yang menuju ke relay Nah caranya sama Kita coba kunci kontak on Nah ini tidak akan hidup Karena untuk statornya atau saklarnya tidak kita tekan Nah ketika ini ditekan Maka arus aki nya akan keluar lewat kabel warna kuning garis merah ini Dan lampu rating ini pengecekannya itu akan hidup Oke kita coba Nah seperti itu ya Para brother semua Oke Nah ketika di bagian kabel warna kuning garis merah ini Tidak mengeluarkan arus ke bendik atau ke relay Maka saklarnya yang sudah rusak Harus diganti Oke ini untuk jalur depan Kemudian kita akan cek untuk di bagian jalur belakang ya Para brother semua di relay atau bendiknya Oke kita akan cek dari relay atau bendik statornya ya Para brother semua Nah ini kita akan coba lepas dulu Ini harus hati-hati ya Karena ini rawan patah juga Nah oke Kita kenalan dulu ya Disini ada 4 warna kabel ini Disini ada 4 warna kabel ini Oke bisa dilihat Satu kabel warna kuning garis merah Nah ini Kelihatan ya Kuning garis merah yang ini Itu adalah sebagai jalur arus keluaran dari tombol saklar stator yang kita tadi cek ya Ketika di tekan Itu arusnya akan sampai disini Itu pastikan sampai disini Nah ketika arusnya tidak sampai disini Maka ada permasalahan kabel ini yang putus Ya Oke kemudian disini ada kabel warna hijau Nah untuk kabel warna hijau ini adalah sebagai massa atau groundnya bendik stator Ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor Ya Jadi ini sekali lagi adalah jalur massa Pastikan nempel terpasang ke bodi motor Ini tidak ada stroomnya Karena untuk bendik itu juga memerlukan jalur dari massa atau groundnya Nah kemudian di bawahnya Ini ada 2 kabel warna merah besar Ya Sebelah kanan Nah yang ini Ini adalah sebagai arus dari aki plus Ya Berarti yang ini nih Kabel merah besar ini Oke Dapat di pahami ya para brother semua Ini kabel warna merah besar Nah kemudian untuk kabel warna Merah garis putih Nah ini Ini adalah Arus keluaran dari lilay atau bendik Ya Oke Dapat di pahami ya Jadi merah besar adalah Arus aki yang langsung dari sini Dari plusnya Terus untuk kabel warna Merah garis putih Ini adalah Arus aki yang keluar Lewat Apa Lewat Relay atau bendik ini 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 nantinya akan masuk Menuju ke tempat Dynamo stator Untuk kabel warna merah garis Putih tuh Oke Dapat di pahami ya para brother semua Sekarang kita akan cek Satu persatu Nah disini Seperti biasa Lampu rating Yang satu kita tancapkan ke kabel warna kuning garis merah Jadi kita pastikan ya Apakah Arus keluaran dari saklar tadi Saklar statornya itu sampai atau tidak disini Nah kemudian di lampu rating Kabel lampu rating Yang satunya kita tempelkan ke kabel hijau Karena hijau adalah masa Sekalian dua jalur kita cek Untuk kabel hijau itu tidak ada strumnya ya Karena itu adalah jalur masa Oke Kok lepas mulu nih Nah Kabel warna kuning garis merah Dan warna hijau Oke Kita coba kunci kontak on Nah ini kunci kontak on Dan kita tekan statornya Nah ini kalau misalkan lampu rating ini hidup Maka jalur Dari saklar stator Tombol stator Itu arus akinya sampai disini Dan juga di Jalur masanya Kabel hijau itu juga normal ya Tidak ada masalah Oke Nah ini saya tekan ya para brother semua Nah Oke Ini kunci kontaknya harus down kan Oke Kita tekan saklarnya Ini saklarnya saya tekan Dan lampunya hidup Ketika saklarnya dilepas Saklar statornya yang ini saya lepas nih Maka lampu akan mati ya Nah ini saya lepas nih coba Nah Oke Jadi seperti itu Untuk dua jalur sudah kita cek ya Nah kemudian Untuk mengecekkan di jalur Kabel warna Merah Yang besar Berarti yang ini ya Nah Nah yang ini ya Oke Kita cek Ini kita tancapkan ke kabel warna merah besar Terus yang satunya Kita tempelkan ke negatif aki Nah ini tanpa kunci kontak Ini harus hidup langsung Karena ini adalah arus stand by Oke Nah Oke dapat dipahami ya Para brother semua Seperti itu Nah Oke Berarti untuk kabel warna merah besar Ini tidak ada masalah Coba Nah Oke Tiga jalur Kabel warna kuning Garis merah Sudah bagus Kabel hijau Juga bagus Dan juga Kabel warna merah Merah besar Ini juga bagus Nah kemudian ada pertanyaan Kenapa mas Ketika kita jumper Di bagian relay ini Itu Kita bisa menentukan Apakah relay ini Bagus atau tidak ya Berarti yang ini Nah ini relaynya Nah Saya akan jawab sekarang Nah Untuk kabel warna merah Ini adalah sebagai Arus aki 12 po Langsung Ya Dari plusnya aki Berarti dari sini Nah Sedangkan untuk kabel warna Merah garis putih Yang ini Ini adalah Jalur keluaran Arus akinya Setelah ini Ya Jadi diolah Sama relay ini Kemudian Untuk pengecekan Di bagian Dinamo Stator Yang di bawah Itu bagus Atau tidaknya Kita cukup dengan Menjumper Di bagian ini Kabel warna Merah besar Dengan kabel warna Merah garis putih Karena merah besar Itu adalah Sebagai Arus aki Plus Dari sini langsung Sedangkan Kabel warna Merah garis putih Ini adalah Jalur yang Menuju ke Dinamo Stator Ya Jadi untuk Arus akinya itu Kita sambungkan Langsung Oke Dapat dipahami ya Para brother semua Kita coba Kuncing kontak on kan Nah Kita gunakan Tang ya Apakah ini bisa hidup Atau tidak Nah Berarti Kalau misalkan Sudah seperti itu Arang dalam Dinamo Stator Masih bagus Nah Kemudian Langkah selanjutnya Untuk Mengecekan Relay Atau bendik ini Bagus atau tidaknya Kita akan pasangkan Nah biasanya ketika Relay ini Sudah rusak Dan Tadi kita jumper Itu bagus ya Nah biasanya Terdengar suara Cetak-cetak Oke Di jumper Hidup Dipasang relay Nggak hidup Nah berarti Masalah disini Oke Ini untuk Relay nya Original Ya Oke Kita pasangkan Dan nanti Satu lagi Saya akan cek Untuk di jalur Stator Ya Di bawah Atau dinamo Stator nya Maksudnya Itu ada Dua kabel Oke kita coba Stator ini Hidupkan Kunci kontak On Nah Berarti untuk jalur Di bagian Stator pada Motor Honda Repo ini Atau Honda Blade Yang karbu ini Tidak ada masalah Normal Oke kita akan Pindah ke bagian Dinamo Stator ya Oke para Brothers semua Untuk di jalur Tempat Dinamo Stator Itu ada Dua warna Kabel Ya Nah disini Ada kabel Warna Merah garis putih Yang dari Relay Atau bendik Tadi Nah itu Merah garis putih Terus yang satunya Itu kabel Warna hijau Nah kabel Warna Merah garis putih Itu adalah Sebagai arus Keluaran Dari Relay Atau bendik Setelah kita Tekan Di bagian Tombol Stator Itu pastikan Nanti Harus sampai disini Ya nanti Kita akan Cek Dengan Menggunakan Lampu Riting Dan juga Di bagian Dinamo Stator Itu ada Kabel Warna Hijau Nah untuk Kabel Warna Hijau Itu adalah Sebagai Masa Atau Ground Jadi itu Pastikan Nempel Ke Bodi Atau Ranga Motor Oke Dapat Dipahami Ya Sekarang Kita akan Cek Apakah Arus Akinya Ini Sampai Atau Tidak Disini Ya Di kabel Warna Merah Garis Oke Yang satu Kita tempel Ke Bodi Motor Atau Rangka Motor Terus Yang satu Kita Tempelkan Ke Kabel Warna Merah Garis Putih Tadi Nah ini Kita tempel Ya Coba Mas Di Stator Mas Nah ini Stator Ditekan Coba Lampu Riting Bisa Dilihat Para Brother Coba Nah Ini Meskipun Hidup Ketika Kita Tekan Di bagian Lampu Riting Di bagian Stator Lampu Riting Akan Tetap Hidup Coba Mas Tekan Lagi Mas Tekan Lagi Mas Stator Coba Lagi Mas Oke Jadi Seperti Itu Para Brother Untuk Pengecekan Di bagian Jalur Dinamo Stator Jalur Kabel Nah Ketika Kita Tekan Di bagian Jalur Dinamo Stator Ini Kelistrikannya Sudah Bagus Dan Dinamonya Tidak Berputar Maka Dipastikan Arang Atau Coolbooster Yang Bermasalah Biasanya Habis Oke Kalau Misalkan Suara Cues-cues Seperti tadi Misalkan Di Stator Dinamo Berputar Tapi Terdengar Suara Cues-cues Seperti itu Nah Permasalahan Ada Di dalam Ini Disini Ada Yang Namanya Lahar Stator Di dalam Magnet Nah Biasanya Sudah Haus Atau Cek Silahkan Para Brother Semua Untuk Di Bagian Gigi Penghubung Disini Juga Ada Gigi Penghubung Untuk Stator Gigi One Way Oke Dapati Pahami Para Brother Semua Semoga Bermanfaat Apabila Ada Pertanyaan Tulis Saja Di Kolom Komentar Atau Di bawah Deskripsi Saya Tuliskan Nomor Telepon Dan WA Di 0858 634 914 19 Oke Jangan Lupa Untuk Mohon Bantu Subscribe Dan Like Semoga Ilmunya Bisa Bermanfaat